Anda kembali bersama kami di morning show Kalau anda lihat kali ini ya Di meja kita sudah cantik Bertabur bunga Bunga Gak hanya bunga yang daunnya hanya kuning aja Tapi ada warna-warni Itu juga ada Tapi kalau ini kan kita lihat ya Bukan bunga plastik Bukan juga Bukan akrilik juga Bukan keramik Tapi ini adalah Roti Ini roti ternyata Jadi ini roti bisa dibikin secantik ini Nah apa sih atau bagaimana Cara pembuatannya kali ini Sudah hadir bersama kami di studio morning show Ada Ibu Emy Halo Ibu Emy Apa kabar? Baik Ini hasil rajinan dari Ibu Emy Dari roti Tadi saya pikir dari kemarin produser kasih Contekan Ibu Emy Besok mau bikin roti Tadi saya udah mau bawa mesis mau bawa selai Saya pikir mau bikin Ternyata kita akan bikin seperti ini Nah ini ternyata daripada rotinya Jadi batal puasa ya Bikin batal puasa Lebih baik dibikin ini ya Boleh Boleh Ini adalah salah satu dari kerajinan Nendo ya Bu Nah kalau kita bicara Nendo Nendo ini kan sebenarnya kerajinan dari Jepang As Jepang Apa sih yang bikin Ibu Emy itu tertarik sama Nendo ini? Nendo itu kan memang aslinya dari Jepang Jadi di Jepang itu ada bermacam-macam Jadi kalau Nendo itu adalah sejenis kli Tapi dari bahan dasarnya roti Oh jadi bukan Biasanya orang tahu Tanah liat Tanah liat Tanah liat Tepuk Ada lilin Nah ini khusus untuk dari pang itu roti ya Kalau di Makanya ada disana pang flower Pang flower Artinya bunga dari roti ya Roti yang memang masih bisa kita makan Atau roti harus seperti apa? Teksturnya Kalau saya Jadi kalau di Jepang kan dengan roti apa aja ya Nah disana kan kualitasnya pasti udah terjamin dan terjaga Kadar airnya, kadar ininya Nah saya untuk di Indonesia Saya memakai kan sayang kita banyak sahabat kita Masih makan ubi Makan sagu Jadi saya memakai yang sudah expired Oh Bisa tetap ya Ya tetap Jadi saya bisa Terus sudah itu pengawetannya pada saat finishingnya aja Jadi Jadi Kalau udah kering Itu baru kita Cat lagi Kalau roti Jenis rotinya dulu ibu Ini kan apa Roti-roti emang roti tawar kah? Roti tawar Roti tawar ya? Yang tidak menggunakan gula mungkin ya Kita takut Tapi bagian putihnya saja Atau pinggirnya juga? Jadi Bagian putih Saya bikin untuk warna-warna Putih Merah Pokoknya di warna Tapi kalau yang hijau Tapi kalau yang hijau itu biasanya Pakai kulitnya Karena gelap jadinya Karena warna gelap Atau mungkin kalau saya melukis Di lukisan itu untuk Pisenya itu Jadi tidak kelihatan kan Di dalamnya itu Nah ibu Emi ini Belajarnya memang langsung ke Jepang? Atau seperti apa? Saya dapat ide untuk membuat seni nendo? Saya kebetulan Saya belajar di Jepang Oh langsung dari Jepang? Ini kita udah seperti orang Jepang? Jadi saya di Jepang waktu itu Biasa Jadi PRT Suami saya Ibu rumah tangga Jadi Ibu rumah tangga Jadi 6 tahun saya di sana Jadi saya belajar Mengisi kegiatan Selama 6 tahun itu Tidak berhenti Jadi saya terus Jadi Jadi dari Belajar di sana Harus memang Harus rajin Sabar Karena akan disuruh Jadi bikin kecil-kecil Seperti kita tahu Orang Jepang detail-detail Dan harus detail Oke Nah ini yang kita tahu Jepang ada seni Ikabana Ada juga Origami Terus mungkin Melukis dari kimono Juga ada Nah ini Nendo Seperti Seperti itu juga Enggak Ibu? Sebegitu populer Juga di Jepang? Sebetulnya Sebetulnya Kita Orang sana Mengerti ya Soalnya Cuma di sana Ini termasuk Apa ya Pekeracinnya Yang agak Eksklusif juga Jadi Kita juga suka Setiap 3 bulan sekali Eksibisi Untuk seluruh Orang Jepang Tadi ada yang Dibikin patung Ada yang Lupisan Jadi Berarti di Jepang Ini cukup populer lah ya Kalau di Indonesia Bagaimana Bu? Di Indonesia Mungkin Udah banyak gak nih Minatnya Untuk terkait dengan Belajar Nendo ini? Kalau Minatnya Sekarang Mulai ada ya Cuma Mencari orang yang kreatif Atau orang yang sabar Karena Seni ya Seni ini harus Orangnya harus Happy Punya Apa ya Punya Rasa Punya rasa Size of arte harus ada Tidak juga Tidak juga Harus kemauan Katanya Jadi pemirsa Dengan kemauan dan roti Kita bisa bikin Nendo Kalau saya dengan kemauan dan roti Saya bisa bikin roti bakar Oke Kita boleh langsung coba nih Sambil Bahan-bahannya dulu mungkin ya Bisa disebutin ya Bu Eni Bahan-bahannya Benar-benar Bahan-bahannya apa saja Bukanya Pak Mirsa di rumah Juga pengen nyoba nih Sambil Sebetulnya kalau bahannya tuh cuma roti aja Roti tawar Jadi prosesnya tuh roti tawar Yang memang akhirnya di remes-remes dulu Dihancurkan Jadi Bu Mirsa ini awalnya roti tawar ya Baunya masih bisa dibauin Coba-coba secuk Seperti roti Masih bau ragi Masih bau ragi Tapi ini sudah dicampur dengan Macem-macem warna Krim ya ya Nah ini Kalau misalnya kita bisa informasikan Bu Mirsa Ini kan agak Proses awalnya mungkin Enak juga ya lembut gitu Ini dicampur apa nih Bu Eni Jadi dari sampai seperti ini Ano lem aja Oh jadi roti Yang memang sudah disobek-sobek Lalu dicampur dengan lem Dan di Krim itu untuk kita biar gak Biar gak keset Keset ya Jadi Gitu aja Hanya untuk pelembut aja Oh krim itu untuk tangannya aja ya Tapi sebenernya Tapi dicampurkan dalam itu Jadi Kan dia kan diulat terus gini Misalkan Konsepnya seperti bikin adonan ya Iya Kayak bikin empe-empe Kayak bikin empe-empe Bu Eni ngomongin makanan Roti Roti Bahaya nih Bahaya Bu Nenya ini jadi kayak ngeliat lenjer Nenya Betul-betul Itu termasuk untuk menggiling Jadi kayak gini Jadi kan kalau udah sampai halus Baru kita haluskan Seperti bikin empe-empe Jadi gini ya Oke saya ulang lagi nih Bu Eni Kalau Di pemirsa mau nyoba di rumah Untuk membuatnya adalah Bahan-bahan yang butuhkan Pada saat pertama adalah Roti Kemudian adalah lem Lem yang digunakan Lem cair ya berarti Atau lem bebas Lem butih Lem butih aja Oh lem butih aja Jadi lem Lalu roti dicampurkan dengan lem Dan di Aduk Sampai Diulami Sampai Diulami Sampai Sampai bener-bener Kayak gini nih Bener-bener jadi Seperti Kayak mainan Anak kecil ya Kayak lilin Kayak lilin ya Kayak lilin Nah terus setelah ini Baru bisa dicampur dengan warna Warna-warna yang memang Pake set Oil Oil Pinting aja Oil Pinting Harus oil Pinting gak boleh Dengan Bisa ya Watercolor Karena kalau bisa Jangan air ya Oh oke Kalau misalkan Ngecat Finishing Tergantung Tapi kita Kalau di Jepang kan Ada empat musim Ada ini Dan kering kan udaranya Jadi kalau di Indonesia Saya gak memakai Kurang Kurang bagus Pake yang Nah ini kan Mengkilat seperti ini Nanti di finishingnya Dengan cat Minyak Seperti itu Oke baik Nah cat yang murahan Adonan Apa nih Adonan pempek Saya adonan Pertama saya jadi Selanjutnya apa Saya udah jadi bakso Telepon Membuat apapun Kalau di Indonesia Semakan Ini Kalau membuat Paling dasar Saya sampai kecil ya Dari sini ya Nah saya kan Boleh Ini diginiin Oke Jadi kita Bulet Nah karena Ini kita akan buat apa Cakri Ini Mbak Cakri Ini Mbak Elisa Mbak Elisa Bikin Apa Saya bikin apa nih Strawberry aja Oke Strawberry Ini selalu Gini ya Bulet Cuk lemon deh Jadi Ya boleh oke Kan itu ada Nanti Ini Bu Emi sabar banget loh Iya Jadi Begini Setelah bulet Ini dipegang Ini aja Nah gini ya Semua Dibikin kayak Oh Nah Kalau bikin itu Gitu Gitu aja Oke Ini adalah langkah pertama Yang harus dilakukan Kalau saya kemudian kira-kira apa ya Bu ya Jadi Setelah di bulat Ya Bu ya Abis bulet Terus Terus Kemudian Bisa lebih gede Lebih kelihatan Kalau lebih besar Saya buat Minion bisa kali ini Oh boleh Bisa 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 Lagi Apa saja bisa kok Apanya bisa ya Apa saja bisa Asal kreativitas Kreativitas Iya Balik lagi Inspirasinya juga datang dari mana aja Bu Dari mana aja Bisa Kita kan bisa dibikin buah Dibikin binatang Bikin boneka Sesuka hati aja Malah tadi ada Seperti ada Viti yang tadi sempat kita lihatkan ke pemirsa Ada lukisan ya Bu Emi Iya Lukisan banyak sekali Lebih bagus Karena kalau lukisan Kita penampilan kita Jadi seperti Diga dimensi Oke Jadi Jadi kita bisa Membikin Kayak jembatan Bikin rongga-rongga itu Indah sekali Dengan Dengan Nendo itu Kayaknya Lebih Lebih nyata Oke baik Bu Emi kita jadah dulu Ini saya kalau ada lihat Di tangan saya Ada sekutu Mawar merah Dari Roti Oke kita akan Tanya nih Cara pembuatan Seperti Mawar merah Dari roti ini Ini buat souvenir-souvenir juga ya Iya benar Kita akan kembali Saya cedera pariwara Berikut ini Sampai jumpa di video selanjutnya